Pemirsa warga negara asing berkebangsaan negeria yang kabur dari imigrasi kerinci berhasil ditemukan di Kabupaten Merangin Namun saat akan diamankan WNA tersebut malah lari ke belakang rumah warga dan langsung menjeburkan diri ke dalam sumur Warga Dusun Bangko pada kamis sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sempat dihemukan dengan aksi kejar-kejaran Awalnya warga mengira petugas sedang mengejar maling Namun setelah diketahui petugas imigrasi kerinci melakukan pengejaran terhadap WNA yang kabur dari imigrasi kerinci Aksi kejar-kejaran tersebut sampai di belakang permukiman warga tanpa sengaja WNA yang belakangan diketahui bernama Anokuru Jukwe Meka Perkebangsaan negeria tersebut jatuh ke dalam sumur warga Petugas dan warga berupaya untuk menyelamatkan WNA tersebut Namun dalam penyelamatan ini sempat mengalami kesulitan karena WNA tersebut tidak sanggup untuk naik Yang diperkirakan kesakitan karena benturan saat terjatuh ke dalam sumur Akhirnya sekitar 2 jam kemudian setelah anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Merangi Sampai ke lokasi dan membantu mengeluarkan WNA tersebut dari dalam sumur WNA tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Kolonel Abu Joni Bangko untuk dilakukan perawatan Untuk diketahui WNA asal Afrika tersebut Diamankan pada selasa 7 Desember oleh imigrasi kerinci di Desa Lempur Saat mengikuti turnamen sepak bola antar kampung karena tidak memiliki dokumen lengkap Akhirnya WNA tersebut langsung ditahan oleh imigrasi kerinci Namun pada kamis sekitar pukul 5 pagi WNA tersebut melarikan diri dan berhasil ditemukan di Merangi Riko Saputra, Jek TV, melaporkan